Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu adik-adik Kembali lagi, Bapak pada hari ini akan menyampaikan materi kuliah Management Agribisnis dengan topik keputusan dalam Management Agribisnis Dalam Management Agribisnis adik-adik tentunya pasti akan selalu membuat keputusan-keputusan Untuk melakukan kegiatan agribisnis sehingga kegiatan agribisnis yang adik-adik lakukan Dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan Seperti yang adik lihat pada gambar, di mana di sana terdapat sebuah labirin Yang melambangkan bagaimana adik-adik dalam proses membuat keputusan Banyak lika-liku perjalanannya dan juga adik-adik harus tepat memilih Jalur yang mana yang adik-adik akan kerjakan Sehingga nantinya akan memberikan hasil yang terbaik dalam kegiatan agribisnis adik-adik Jadi dalam membuat keputusan sangat diperlukan kecepatan dalam pembuatan keputusan Karena dalam dunia usaha kita sering mengibaratkan waktu adalah uang Sehingga semakin lama adik-adik membuat keputusan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pada Usaha dalam agribisnis adik-adik itu akan membuat adik-adik mengalami kehilangan, keuntungan Jadi adik-adik sebagai manajer dalam usaha agribisnis tentunya harus dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat Sebagai manajer dalam usaha agribisnis adik-adik juga harus bekerja sama bersama tim Dalam membuat keputusan yang tepat Dimana peran serta yang meningkat dalam keputusan memiliki dampak meningkatnya keterkaitan mereka pada organisasi Kepuasan kerja, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi serta penerimaan inovasi Cara manajer mempengaruhi para staffnya atau bawahannya Lebih berdasarkan tukar pikiran dan kerjasama daripada berdasarkan otoritas Sehingga disini sangat penting diterapkan leadership dalam kepemimpinan adik-adik dalam usaha agribisnis Jadi pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk memilih salah satu cara Atau arah tindakan dari berbagai alternatif pilihan yang ada Agar tercapai hasil yang diinginkan Nah disini pengertian pengambilan keputusan disini ada tiga poin yang penting Yaitu proses, pemilihan, dan juga tujuan Dimana proses ini merupakan kegiatan atau pelaksanaan sesuatu tindakan Kemudian pemilihan adalah adanya pilihan atau alternatif pilihan yang harus layak atau realistis dan dapat dijangkau atau dicapai Kemudian tujuan merupakan sesuatu yang dituju yang nilainya itu harus jelas, layak, dan bersifat khusus Sehingga itu menjadikan kegiatan akhir yang diinginkan dari organisasi yang adik-adik nantinya akan pimpin Proses pengambilan keputusan merupakan prosedur yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menghasilkan pemecahan masalah Unsur-unsur proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang relevan dan tersedia Tentunya fakta di lapangan yang relevan dan ada itu menjadi acuan adik-adik dalam mengambil sebuah keputusan Kemudian melibatkan analisis informasi faktual Selain membutuhkan unsur pertimbangan dan pemilaian yang subjektif dari manajemen terhadap situasi Juga berdasarkan pengalaman dan pandangan umum Jadi sebuah pengambilan keputusan bisa juga didasarkan atas pengalaman Sehingga adik-adik sebagai manajer dalam usaha agribisnis Jika sudah memiliki pengalaman yang tinggi tentunya akan mendapatkan income yang tinggi dari perusahaan Karena perusahaan mendapatkan benefit dari pengalaman-pengalaman adik-adik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada Sehingga pengalaman itu sangat berperan dalam pengambilan keputusan Ada pun tahapan proses penyelesaian masalah adalah Mengidentifikasi masalah secara jelas dan real pada situasi tertentu Pengumpulan dan analisis data yang relevan dibutuhkan untuk membuat keputusan dengan tepat, valid, dan objektif Merubuskan berbagai alternatif penyelesaian masalah berdasarkan intuisi, pengalaman, dan lain-lain Seperti pengembangan alternatif-alternatif Kemudian menganalisis alternatif secara objektif dan realistis Dengan pengujian dan pertimbangan keuntungan, kerugian, setiap alternatif, evaluasi alternatif-alternatif Kemudian pemilihan alternatif terbaik yang paling efektif dan efisien Selanjutnya mengusulkan suatu penyelesaian dan menyarankan suatu rencana tindakan yang logis dan realistis Yaitu mengimplementasikan keputusan tadi Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil keputusan dengan monitoring dan evaluasi secara kontinu Jadi berikut merupakan tahapan proses penyelesaian masalah Ya dimana yang terakhir ini perlu juga dilakukan evaluasi dari keputusan yang telah kita buat Sehingga nantinya jika terjadi permasalahan yang sama Itu kita dapat menentukan apakah keputusan yang dibuat sebelumnya itu sudah tepat atau tidak Apabila belum tepat, maka kita akan memperbaiki keputusan tersebut Sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang maksimal dan tidak merupikan perusahaan Selanjutnya pengambilan keputusan sebagai komponen dari penyelesaian masalah Jadi suatu masalah dapat diselesaikan Tentunya harus ada keputusan dalam pengambilan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi Jika permasalahan tidak diselesaikan tentunya itu akan menempuk dan juga akan nantinya merupikan bagi perusahaan Jadi disini ada pengambilan keputusan sebagai komponen dari penyelesaian masalah Jadi ada intelligence, ada design, ada choice, ada implementation, ada monitoring Seperti tahapan sebelumnya tadi, jadi ini kita ringkas bagaimana tahapan pengambilan keputusan Sampai dengan penyelesaian sebuah permasalahan Jadi intelligence disini bagaimana kita melakukan pengumpulan fakta-fakta di lapangan Terkait dengan masalah yang ada Selanjutnya tahap desain yaitu bagaimana kita membuat strategi-strategi Dari permasalahan yang ada dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan Jadi bagaimana sisi negatif dan positif Jadi bagaimana data-data di lapangan tersebut Nantinya akan kita gunakan dalam strategi penyelesaian masalah Sehingga nantinya pada tahap desain ini kita mendapatkan berbagai alternatif Dalam menyelesaikan suatu permasalahan Kemudian dari tahap implementation itu kita membandingkan Dari alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang ada Kita pilih mana yang terbaik Selanjutnya tahap implementation adalah Kita menggunakan alternatif terbaik tadi dalam penyelesaian masalah Sehingga kita dapat menerapkan di lapangan Setelah kita terapkan di lapangan Tentunya kita harus monitoring Apakah keputusan yang telah kita ambil tadi merupakan keputusan yang tepat Sehingga nantinya kita tidak akan mengalami kerugian di perusahaan tersebut Jadi begitulah proses pengambilan keputusan Dan juga komponen penyelesaian masalah Jadi hal tersebut terus berputar Seperti roda Jadi setelah monitoring Kemudian kita ambil lagi data-data di lapangan terkait permasalahan tadi Jadi begitu seterusnya Sehingga nanti didapatkan bagaimana formula terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut Jika nantinya di masa yang akan datang Terjadi lagi permasalahan yang sama Sehingga dapat kita simpulkan Dalam pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan Itu terdiri dari tahap intelligent, design, dan choice Jadi hanya sampai sana saja tahap untuk pengambilan keputusan Tapi tahap penyelesaian masalah itu ditambahkan dengan implementation dan monitoring Jadi kalau keputusan tadi sudah kita ketahui Tapi kita tidak implementasikan Tentunya masalah yang ada itu tidak akan terselesaikan Sehingga perlu ditambahkan dua tahap implementation dan monitoring Dalam penyelesaian permasalahan di sebuah organisasi atau usaha Selanjutnya kategori keputusan Jadi kategori keputusan di sini Keputusan dalam keadaan ada kepastian Jadi keputusan dalam keadaan ada kepastian Dan jika informasinya lengkap Data-data di lapangan palit Serta dapat meramalkan syarat tepat hasil setiap tindakan Kemudian ada keputusan dalam keadaan ada resiko Jadi tadi keputusannya itu dalam keadaan ada kepastian Karena data-datanya lengkap Sehingga kita dengan mudah membuat sebuah keputusan Kemudian di sini ada keputusan Yang kedua keputusan dalam keadaan ada resiko Di sini ada resiko yang menanti dalam keputusan yang akan kita buat Jadi resiko terjadi jika hasil pengambilan keputusan Tidak dapat diketahui secara pasti Tapi diketahui kemungkinannya Sehingga ada beberapa kemungkinan dalam pembuatan keputusan tadi Sehingga terdapat resiko di dalam pengambilan keputusannya Kemudian ada keputusan dalam keadaan ketidakpastian Jadi jika hasil keputusan sama sekali tidak diketahui Karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya Jadi di sini ketidakpastian karena kita belum pernah mengalami Belum ada pengalaman terhadap permasalahan tadi Sehingga keputusan tadi itu dalam ketidakpastian Kemudian ada keputusan dalam keadaan ada konflik Konflik terjadi jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan Saling bertentangan dalam situasi kompetitif Nah di sini keputusan dalam keadaan ada konflik Misalkan para manajer di sebuah perusahaan memiliki pandangan yang berbeda Dalam menyelesaikan permasalahan tadi Sehingga di sini perlu kita ketahui mana keputusan yang terbaik yang harus kita ambil Karena menurut pandangan manajer tadi Mereka divisi yang berbeda tentu mereka akan mengambil dari sudut pandang divisinya Sehingga tidak merubikan pada divisinya Tapi kita harus mengambil secara overall di seluruh organisasi Bagaimana keputusan tadi tidak merubikan Sehingga dapat memberikan dampak yang seminimal mungkin jika terjadi kerupian Selanjutnya jenis-jenis keputusan adik-adik Jadi ada keputusan terprogram atau terencana Ada keputusan tidak terprogram atau tidak terencana Nah di sini keputusan terprogram itu merupakan keputusan diambil berdasarkan kebiasaan Prosedur atau peraturan tertentu dan digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi secara rutin dan sering terjadi Keputusan bersepat rutin, berulang, dan alternatif dipatasi atau dibiadakan Kemudian ada keputusan tidak terprogram atau tidak terencana Jadi keputusan untuk memecahkan masalah yang khusus atau spesifik dan luar biasa Jarang terjadi atau tidak rutin dan tidak tercakup oleh kebijaksanaan perusahaan Jadi di sini contohnya keputusan terprogram itu Misalkan kita membuat jadwal mingguan karyawan Jadi itu kan terus berulang secara mingguan di organisasi adik-adik Sehingga ini keputusan terprogram Kemudian kita membuat bulanan aruskas Kemudian kita membuat sistem inventory permintaan Jadi itu merupakan keputusan terprogram Karena kan inventory permintaan Misalkan adik-adik bergerak di supermarket itu tentu mengorder barang-barang di sana Itu secara kontinu setiap bulannya Untuk stok selama sebulan kita jual di supermarket tersebut Nah pelaku dari keputusan terprogram ini adalah Manajemen tingkat middle dan juga manajemen tingkat bawah Jadi seperti pembuatan jadwal karyawan itu kan tentu supervisor Atau manajer tokonya yang akan membuat jadwal tersebut Jadi keputusan ini keputusan yang rutin dilakukan oleh manajer Atau manajemen pihak middle dan juga pihak lower Kemudian keputusan tidak terprogram Jadi keputusan tidak terprogram ini adalah Keputusan yang dilakukan oleh pihak top manajemen Dimana contohnya misalkan top manajemen ini Ingin membuat produk baru di dalam usahanya Jadi misalkan disini adalah usaha produksi pembuatan makanan Misalkan Jadi pabrik pengolahan makanan Maka top manajemen yang akan membuat keputusan tidak terprogram Itu dia misalkan untuk menambah laba Dan juga ingin memasuki pasar baru Menambah konsumennya Dia ingin membuat keputusan untuk membuat produk baru Jadi misalkan disini kita guna produk pengolahan kopi misalkan Jadi yang sebelumnya hanya menjual kopi bubuk Disini dia berinisiatif untuk membuat kopi siap saji dalam kemasan Sekarang kan banyak ada kopi siap saji dalam kemasan Jadi ingin menambah pasar Dari sisi misalkan konsumen yang tidak sempat menyeduh kopi Sehingga mereka ingin Jika menginginkan minum kopi Mereka tinggal langsung membuka kemasan Langsung meminum kopi tersebut Yang ada di dalam kemasan Nah keputusan dalam membuat produk baru ini Produk kopi siap saji dalam kemasan ini Merupakan keputusan yang dipilih oleh top manajemen Baik adik-adik sekarang adik-adik coba membuat keputusan Jadi buatlah contoh keputusan 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 terprogram dan juga keputusan tidak terprogram Dalam kegiatan usaha agribisnis adik-adik Jadi silakan adik-adik buat contohnya Kemudian adik-adik tulis di dalam kolom komentar Dan jangan lupa menyebutkan nama adik-adik Dan juga silakan berikan contohnya keputusan terprogram dan juga keputusan tidak terprogram Baik adik-adik Kita akan bahas kembali terkait Keputusan dalam manajemen agribisnis minggu depan Dan kita juga akan bahas Hasil dari jawaban adik-adik terkait Jenis-jenis keputusan yang dibuat Dalam sebuah organisasi Dalam usaha agribisnis Baik terima kasih adik-adik atas partisipasi aktif adik-adik Selama perkuliahan Sampai jumpa kembali minggu depan Salam sehat selalu Dan terima kasih atas perhatiannya